kali ini mama akan membagikan tips cara untuk agar mudah ataupun menyiapkan sarapan yang praktis dan mudah buat bekal anak-anak sekolah yaitu dengan cara menyetok ayam goreng untuk anak-anak sarapan ataupun bekal sekolah ya teman-teman yuk simak video mama kali ini dan jangan lupa bantu subscribe assalamualaikum hai 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 kembali lagi ke channel kesaharian aurora kansa kali ini mama akan membagikan tips agar cepat dan mudah apabila stokan lauk ini ya sekarang kan cuaca sering hujan kadang kalau panas-panas sekali kalau hujan itu anginnya kuat banget ya untuk di daerah mama yaitu sambas kalimantan barat jadi kalau untuk cari sarapan pagi-pagi sebelum anak-anak berangkat sekolah itu agak sulit kalau sudah hujan jadi mama akan membagikan tips biasanya anak-anak itu kan agak sulit ya kalau sarapan misalkan malau ikan kalau ini mama menyiapkan ayam yang udah mama ini satu ekor ayam ya teman-teman beratnya sekitar hampir dua kiluan ini sudah mama kasih tepung bumbu sajiku dan ini akan mama masukkan ke dalam ini mama akan bagi jadi setiap mau menggoreng cukup diambil satu-satu ini aja jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita ya misalkan pagi besok buat sarapan ini kan akan mama masukkan ke dalam freezer freezer jadi ini akan beku ayamnya malamnya itu udah kita keluarkan dari freezernya jadi esnya itu udah ayamnya udah tidak beku lagi jadi besok paginya mudah kita untuk menggorengnya jadi ini mama akan bagi disesuaikan dengan sarapan bisa juga untuk makan malam misalkan kalau anak-anak pengen makan ayam goreng karena sekarang kan cuaca hujan kita mau online aja lama ya karena abang-abangnya atau kakak-kakak onlinenya susah buat mengantarnya jadi kita udah ada setokan lauk di rumah seperti ini bisa juga menyetok telur atau teri buat kita bikin nasi goreng sama ayam goreng ini yuk simak video mama kali ini ini ya jangan lupa bantu subscribe like juga komen oh iya bunya bunda kalau kita bikin cara pacang diri itu ataupun buat bakal anak di sekolah itu kan lebih sehat ya jadi kita bisa bekalkan anak-anak ayam goreng seperti ini ini mama menggunakan buah bungkus buah bungkus ini dan ini praktis banget ya teman-teman udah kita biarkan aja ini jadi kumpulkan stikles seperti ini ya teman-teman ternyata stikles sama habis ternyata isi stikles mama habis tapi mama udah keliling carinya nggak ketemu mungkin Aurora yang tahu tempatnya ya soalnya kalau tempat penyimpanan yang detail dia suka karena Aurora itu suka main gunting stikles stikles biasanya dia yang lebih tahu dimana letaknya jadi ini mama akan diikat-ikat aja seperti ini teman-teman sebenarnya ini lebih enak kalau di stikles ya seperti ini ya teman-teman udah siap dan mama mendapatkan sekitar 8 wika ini bisa untuk sarapan anak-anak kita tinggal siapkan nasi putih tinggal kita gorengkan udah ataupun buat bekal mereka ini tinggal kita goreng ini tinggal kita goreng dan kemudian ini akan mama masukkan ke dalam freezer ya teman-teman jadi tahan dan bumbunya juga karena semakin lama itu bumbunya semakin meresap ke dalam ayam oke mama akan menyimpannya ke dalam freezer dan ini ayam juga ya teman-teman kita susun seperti ini oke sekian dulu ya video mamah kali ini jangan lupa bantu subscribe like juga komen ya teman-teman dan ini aman buat pokokan sarapan ataupun bekal anak-anak ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya Terima kasih.